Oke, Vela Ataki Ayo, lanjut Citra, masa ya Terus, ini baru Iyam, Vela, Angga, Citra Terus, ayo, siapa lagi? Yang belum disebut Pak Guru, ayo Disini sudah ada tujuh yang masuk ya Ayo, disebutkan namanya Ya, tadi yang sudah tampak Yang bisa komunikasi Mas Iyam, Vela, Angga, dan Mbak Citra Yang belum disebut Pak Guru, ayo Sebutkan namanya Bisa dibuka kameranya Dan mikrofonnya Sebutkan namanya, ayo Ayo, ini atas nama Ya, ini ya 88 Ini namanya siapa? Ayo, di absen Pak Guru Nah, liat Oke Ya, sambil menunggu yang lain Untuk masuk Kita mulai ya Alia, Pak Oh, oke Alia Alia Nanti yang belum disebut Pak Guru Tinggal motor ya Ya, Pak Oke, bisa kelihatan ya mataharinya. Oke, selamat pagi anak-anakku sekalian. Di sini karena pembelajaran masih belajar jarak jauh melalui media daring. Anak-anak kelas 4 mencoba bisa interaksi dengan Pak Guru. Karena dalam masa pandemi ini kita harus selalu menjaga kebersihan. Menjaga kesehatan agar kita semua bisa terhindar dari segala penyakit dan selalu sehat. Ya, dalam kesempatan kali ini kita akan belajar bilangan pangkat 2 dan akar pangkat 2. Nanti bisa disimak kalau ada yang belum paham nanti bisa bertanya secara langsung maupun bisa bertanya melalui chat atau kolom chattingan. Nah, melalui Google Meet ini, ini ada juga yang chattingannya. Oke. Kelihatan ya? Kelihatan nggak? Terlihat materinya? Halo? Halo? Bisa terlihat materinya? Bisa kelihatan? Kalau tidak terlihat, hilang. Oke, ya. Kita akan membahas bilangan pangkat 2 dan akar pangkat 2. Banyak sekali kegiatan sehari-hari yang melibatkan pangkat 2 dan akar pangkat 2. Misalnya, misalnya saat kita akan menghitung luas persegi, maka kita akan menggunakan bilangan pangkat 2. Begitu juga ketika kita akan menentukan sisi, ya, sebuah persegi yang sudah diketahui luasnya, maka kita akan menggunakan akar pangkat 2 juga atau akar kuadrat. Bisa disimpulkan atau bisa dibuat rumus, ya. A kuadrat itu sama dengan A kali A. Atau kalau kita masukkan angkanya, 2 kuadrat atau pangkat 2. 2 pangkat 2 itu sama dengan 2 dikali 2. Sampai di sini, paham? Ayo, sampai di sini. Paham belum? Ayo, dijawab. Kalau belum paham, nanti diulangi, sampai jelas, sampai paham. Oke. Berikutnya, dengan kegiatan ini, kita diharapkan dapat memencahkan masalah. Ya, memencahkan masalah sehari-hari dengan menggunakan pangkat 2 dan akar pangkat 2 suatu bilangan. Mengenal bilangan pangkat 2 adalah perkalian dua bilangan yang sama. Contohnya, dua dikali dua itu sama dengan empat. Ya, dua kali dua sama dengan empat ini, ini bisa dikatakan itu dua kuadrat atau dua pangkat dua. Itu sama dengan dua dikali dua sama dengan empat. Ya, dua kuadrat itu juga sama dengan empat. Jadi, sama. Ya, pangkat dua dan kuadrat. Ya, bilangannya sama. Oke. Berikut ini, contoh bilangan kuadrat satuan. Untuk mempermudah dalam memahami materi akar pangkat 2, maka bilangan pangkat 2 satuan wajib dihafalkan oleh siswa. Nah, ini kalau bisa semua hefal. Ya, dan tahu maksudnya. Oke, dari 0 pangkat 2. Yuk, dari 0 pangkat 2 ini sama dengan 0. Dan berapapun bilangannya, kalau dikalikan 0, pasti hasilnya 0. Lanjut. Satu pangkat 2 atau satu kuadrat. Ini sama dengan satu dikali satu. Sama dengan satu. Oke. Berikutnya, dua pangkat 2 atau dua kuadrat. Ini sama dengan dua dikali dua. Maka hasilnya empat. Lanjut. Tiga kuadrat atau tiga pangkat dua. Itu sama dengan tiga dikali tiga. Sama dengan sembilan. Berikutnya, empat kuadrat atau empat pangkat dua. Itu sama dengan empat dikali empat. Sama dengan enam belas. Begitu seterusnya. Sampai bilangan berapapun. Makanya, kalau ada pangkat dua atau kuadrat. Itu akan dikalikan dengan bilangan yang sama. Paham gak? Oke. Berikutnya, sekarang kita berdiskusi. Ya. Diskusi. Nanti kita bisa tanya-jawab sama-sama. Ya. Di sini, siswa diharapkan dapat berdiskusi dan dapat mengingat-ingat atau menghafal bilangan pangkat dua atau kuadrat bersama teman-teman sebangku. Kalau di sini kita daring, tidak ada teman sebangku. Ya. Kita bisa diskusi melalui online. Ya. Oke. Jaringan hilang ya. Kayak ngomong di. Terus. Oke. Pak Guru lanjutkan ya. Presentasinya ya. Ya. Matarinya. Nanti bisa ditanyakan kalau ada yang belum paham. Ya. Semua kelihatan bisa tampak ya. Matarinya. Kelihatan, boton? Ayo. Bisa terlihat, tak? Kalau belum terlihat, nanti hilang. Kelihatan, boton? Mbak Vela. Mbak Vela. Terlihat ya? Tuh. Oke. Pak Guru ulangi ya. Di sini diharapkan nanti kita semua akan diskusi tentang bilangan akar pangkat dua dan bilangan pangkat dua atau bilangan kuadrat. Ya. Pangkat dua itu bisa dikatakan kuadrat. Oke. Sekarang kita akan mengenal bilangan akar pangkat dua. Ya. Tadi yang bilangan kuadrat sudah paham belum? Sebelum kita menginjak ke bilangan akar pangkat dua. Ayo. Sebelum kita lanjut ya. Coba Pak Guru mau bertanya. Oke. Ayo Mbak Vela coba. Ayo dibuka. Dibuka kameranya Mbak Vela. Coba kalau bilangan tiga pangkat dua itu sama dengan berapa? Ayo ada yang tahu enggak? Ayo yang tahu langsung menjawab Ayo. Tadi kita membahas bilangan pangkat dua atau bilangan kuadrat. Ayo. Mbak Vela. Coba kalau misalnya tiga pangkat dua itu berapa? Tiga pangkat dua itu hasilnya sembilan dari mana? Tiga pangkat dua itu hasilnya sembilan dari mana? Tiga dikali tiga dikali tiga? Tiga kali tiga. Oke betul. Tiga kali tiga. Terus kalau seandainya empat pangkat dua atau empat kuadrat itu berapa? Tiga kali tiga pangkat dua itu sama dengan berapa ya? Tiga kali tiga. Empat pangkat dua? Iya. Masa enggak? Empat pangkat dua itu sama dengan empat dikali empat. Bukan empat tambah empat. Tapi empat dikali empat sama dengan enam belas. Oke. Sudah mulai Paham Coba lagi 5 pangkat 2 Atau 5 kuadrat 25 Itu dari mana ya 25 5 pangkat 2 bisa ketemu 25 5 kali 5 5 kali 5 Betul Terus 6 pangkat 2 Atau 6 kuadrat 6 kuadrat 36 Oke 36 Itu dari mana 36 6 kali 6 6 kali 6 Oke 6 kali 6 Ya betul Lanjut Coba Dari 7 kuadrat Itu hasilnya berapa 7 kuadrat 49 49 49 dari mana 9 Oke 7 kali 7 7 kali 7 Ya betul sekali Berarti sudah paham ya Untuk akar Untuk pangkat 2 Bilangan pangkat 2 Atau bilangan kuadrat Sudah paham Ada yang belum paham Kalau belum paham Bisa ditanyakan Kita bersih-sih-sih Sama-sama Soalnya apa Nanti untuk materi berikutnya Itu masih ada Sambungannya Dengan materi yang pertama ini Bilangan pangkat 2 Ya Oke Sekarang kita simak Untuk yang materi berikutnya Yaitu akar pangkat 2 Caranya hampir sama Dengan bilangan kuadrat Tinggal dibalik saja Ya Oke Sekarang kita lihat Oke Terlihat semua Bisa kelihatan Bisa Sudah Belum Belum tampak Bentar Bisa Berkendala Masalah jaringan juga Sudah Kelihatan Belum Sudah ya Oke Sekarang Kita Belajar Tentang Bilangan Akar Pangkat 2 Tadi kan Bilangan Pangkat 2 Sekarang ada akarnya Sekarang kita simak Bilangan akar Pangkat 2 Adalah Kebalikan Dari Pangkat 2 Wali Ane Contohnya Disini Akar 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 dari 4 Itu sama dengan 2 Kok bisa Tadi dikatakan 2 kuadrat Atau 2 pangkat 2 Sama dengan 4 Nah 4 nya ini Di akar Maka Jadi 2 Bilangan akar Pangkat 2 Juga disebut Akar Kuadrat Tadi yang Pangkat 2 Bisa disebut Bilangan Kuadrat Begitu juga Yang akar Akar Pangkat 2 Juga Disebut Akar Kuadrat Oke Oke Coba disini Ada Contoh Soal Dan cara Pengerjaannya Tentang Akar Pangkat 2 Atau Akar Kuadrat Coba Kita menggunakan Dengan faktorisasi Prima Caranya Bisa menggunakan Cara faktorisasi Prima Nah Bisa Sambil Corat-corat Atau Disimak Nanti materinya Juga Pak Guru Kirim Ke grup Ya Oke Kita cara Mencari Akar Pangkat 2 Ya Dengan Menggunakan Cara faktorisasi Prima Coba Disini Akar Dari 16 Itu berapa Oke Akar Dari 16 Kita menggunakan 16 Dibagi 2 Dulu Dibagi dengan Bilangan Yang kecil Kita bagi 2 16 Dibagi 2 Berapa 8 Oke 8 Dibagi 2 Sama dengan 4 Ya 4 Dibagi 2 Sama dengan 2 Jadi 16 Sama dengan Ini 2 nya ada berapa Kita hitung Ada 1 2 3 4 2 Kali 2 Kali 2 Kali 2 Atau juga bisa disebut 2 kali 2 Ditambah 2 kali 2 Sama dengan Yaitu Ada 4 Atau 2 Kali 2 Oh ya Ketemunya 4 Jadi 16 Akar Dari 16 Itu sama dengan 4 Kuah Hidrat Atau 4 Pangkat 2 2 Jadi Akar dari 16 Sama dengan M 4 Sampai disini Masih Bingung Oke Kalau masih Bingung Kita perjelas lagi Untuk contoh soal Berikutnya Menggunakan Cara faktorisasi Prima Kita mencari Akar dari 25 Akar dari 25 Itu sama Dengan 25 Ya Itu kan Dibagi Berapa Dibagi 5 Sama dengan 5 Jadi 25 Itu sama Dengan 5 Kali 5 Ya 25 Itu sama Dengan 5 Pangkat 2 Terus Akar dari 25 Sama dengan 5 Tinggal Pangkatnya Dibuang Paham Sampai sini Oke Paham ya Oke Lanjut Contoh Dengan Menggunakan Faktorisasi Prima Akar Dari 144 Di sini 144 Itu dibagi Berapa Bisa Kita coba Kita bagi 3 Ketemunya Ada 48 48 Dibagi 3 Sama dengan 16 16 Dibagi 2 Sama dengan 8 8 Dibagi 2 Sama dengan 4 Ya 4 Dibagi 2 Sama dengan 2 Sekarang Kita masukkan Faktorisasi Primanya Faktorisasi Prima Dari 144 Itu sama Dengan 3 Kali 3 Kali 2 Kali 2 Kali 2 Atau Bisa Menggunakan 3 Kali 2 Kali 2 Pangkat 2 Faktorisasi Prima Ini Bisa Menggunakan Pohon Faktor Ya Bisa Disebut Juga Dengan Menggunakan Pohon Faktor Oke Oke Lanjut Ya Oke Caranya Sama Oke Nanti Disini Ada Beberapa Soal Nanti Bisa Dikerjakan Ya Nanti Menggunakan Angka-angka Istimewa Nanti Materinya Pak Guru Kirim Ya Oke Sampai Disini Ada Yang Mau Ditanyakan Ayo Ada Ada Mau Ditanyakan Sudah Paham Oke Ya Oke Untuk Beberapa Saat Nanti Ya Nanti Kita Akan Belajar Dengan Menggunakan Sistem Daring Nanti Kita Bisa Ketemu Melalui Daring Seperti Ini Oke Nanti Pak Guru Buatkan Jadwal Lagi Buatkan Link Nanti Kita Bisa Diskusi Bersama-sama Untuk Besok Besok Oke Tadi Jaringannya Drop lagi Sering Hilang Jaringannya Ya Untuk Besok Ya Semua Tugas Ya Yang ada Di tema 6 Nanti Bisa Dikumpulkan Terus Kira-kira Ada Pertanyaan Untuk Materi Hari Ini Atau Materi Materi Yang ada Di LKS Bisa Kita Diskusikan Disini Ayo Ada Yang Mau Ditanyakan Coba Yang Disini Pak Guru Apsen Lagi Soalnya Yang ada Disini Namanya Itu Nama Yang Tertera Yang Ada Di Ponsel Bukan Nama Anaknya Coba Ayo Disebutkan Satu Persatu Namanya Pak Guru Ingin Dengar Suaranya Oke Oke Vela Lanjut Oke Lanjut oke ya oke sampai disini dulu ya pertemuan kita ya secara daring besok bisa kita sambung lagi ya tugas besok dikumpulkan oke cukup sekian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh